Intro Saya mengucapkan terima kasih dan memberi apresiasi Kepada fraksi PKS yang mengadakan cara yang sangat penting, mimbar demokrasi. Kali ini angkat tema moderasi iklan dan kebangsaan Indonesia. Kenapa saya katakan penting? Karena kita saksikan ada fakta distorsima, terutama penggunaan istilah moderasi. Dan kemudian kebalikannya, intoleransi, radikalitas, dan ekstremitas. Kepadaan, telah dijadikan sebagai alat pemukul, striking force, Smiling power oleh kim yang berkuasa di depan. Untuk memukul kalau tidak mendiskirikan lawan-lawan politik. Dalam satu pendekatan, zero sum games politics. Yang tampil di ucuk kekuasaan, Kering dan cenderung mengenyahkan lawan-lawan politik. Pertama yang dianggapnya sebagai kekuatan kekuasaan, Yang kritis, Yang sesungguhnya ingin melakukan perbaikan dalam kehidupan kebangsaan. Maka oleh karena itu, Percakapan seperti ini tentang moderasi Islam, Dalam kaitan dengan kebangsaan, Mutlak perlu. Terutama untuk menjernihkan, Dan sekaligus mencerahkan, Pihak-pihak yang perlu dicerahkan. Karena kalau tidak, Selain membuatkan bentuk ketakadilan, Tapi at the end, pada ujungnya, Akan membawa perusahaan dalam kehidupan bersama. Tidak mustahil akan menciptakan national disequilibrium, Ketak seimbangan nasional, Akibat ketakadilan baik politik, Ekonomi, Dan juga budaya.